Kita terakhir angka 2 potong hari ini Halo mam, halo teman-teman Assalamualaikum Balik lagi di youtube channel aku Nabel Vlog Nah seperti biasa mam, aku mau share lagi Kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga Kali ini tuh di pagi hari ya mam Ini tuh di weekend Aku mau masak menu simple aja Ini aku mau tumis dulu untuk cabainya Jadi bumbunya akan aku taruh di layar ya mam Sampai yang aku pakai Dan kali ini aku mau masak Sayur tumpang ya mam, ini tuh sayur khas Jawa Timur ya Jadi orang Jawa Timur pasti tau ya Masak sayur tumpang Jadi sayur tumpang itu sayur apa mam Jadi sayur tempe gitu ya mam Tempenya itu tempe yang sudah lama gitu Terus kita rebus dulu tempenya Terus setelah mulai lembek itu tempenya Lalu dihancurkan mam Nah disebelah itu sudah aku hancurkan Dan sudah aku rebus nih Jadi airnya sudah aku buang Dan aku ganti air baru Juga tempenya ya mam Nah ini pak suami lagi nuangin Untuk santan encer Jadi sayurnya itu pakai santan ya mam Ini santannya santan encer Terlebih dahulu yang aku masukkan Terus nanti kalau bumbunya ini sudah harum Sudah wangi Aku masukkan ke sayurnya nih mam Nah seperti ini ya mam Tempenya yang sudah aku hancurkan Jadi dia itu berbentuk butiran tempe Tapi ini sudah lembek Sudah halus Karena memang tadi kan sebelumnya Sudah direbus terlebih dahulu ya Untuk tempenya Ini aku tunggu dulu Sampai dia benar-benar mendidih Baru aku tambahkan Bumbu penyedap lainnya ya mam Seperti garam, gula Dan juga penyedap nih mam Sambil menunggu sayur Aku biasanya beberes ya Di dapur Jadi ini aku sambil beberes gitu Mams di dapur Sambil masuk-masukin Cucian piring aku Yang tadi pagi aku cuci gitu Dan sambil temenin aku cuci piring nih mams Aku mau ucapkan terima kasih banyak Buat mams dan temen-temen semua Yang sadu hadir Dan support di youtube Karena aku ya mams Aku ucapkan terima kasih banyak Dan yang belum subscribe Yuk ditunggu subscribe-nya nih Like juga dan komentar di bawah nih Supaya aku tambah semangat lagi Untuk bikin video-video selanjutnya Terima kasih banyak Nah ini balik lagi ke sayur ya mams Aku mau masukkan garam Terus juga penyedap Dan juga gula putih nih mams Disesuaiin aja dengan selera ya Jadi kalau kurang asin Kurang manis Kurang penyedap Tinggal ditambahkan aja ya mams Ini semua tinggal diaduk-aduk aja Dan kalau rasanya sudah pas Lanjut aku mau masukkan Untuk santan kentalnya nih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke untuk sayurnya sudah selesai ya mams Dan untuk launya disini Aku mau bikin tahu goreng aja Dan aku mau tambahkan garam Sama kaldu jamur aja ya mams Untuk tahu goreng Ini kebetulan kaldu jamur aku juga pas banget habis Dan ini aku habiskan dulu yang lama ya mams Sebelum aku review yang baru Nah untuk tahunya ini aku potong-potong aja Seperti ini Biar banyak ya mams Aku pakai sekitar 6 buah Aku potong 2 Jadinya sekitar 12 buah Lumayan banyak ya mams Ini aku tunggu dulu beberapa menit Baru nanti aku goreng gitu mams Akhati pada woah Jangan sayurus Jangan leseakan Aku bilang Aku kau lalu Aku mau aku Aku oh ya mams dan teman-teman semua apa kabar ini semoga semua dalam keadaan sehat dimudahkan semula risahannya dan dilancarkan resikinya ya mams dan yang lagi sakit semoga segera dianggap penyakitnya dan bisa beraktifitas kembali ya mams dan yang sedang lagi dalam kesulitan semoga Allah memudahkan segala kesulitan kita ya mams dan tetap sabar dan istirahat dalam jalanan setiap usaha ya mams dan aku juga mau ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang gak punya channel youtube tapi selalu nonton dan selalu setia untuk tetap pantangin channel youtube aku ucapkan terima kasih banyak ya mams semoga kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan mas simpah bahkan berjualah dan harga alami namanya robal alami nah aku balik lagi ke video ya mams ini aku mulai aja untuk menggoreng taku jadi menurut kali ini tuh simpel banget ya saya tumpang dengan goreng taku aja nih mams dan aku gak bikin sambal karena hari ini saya ini juga udah tapi sudah lumayan pedas jadi oke seperti biasa ya sambil masak sambil beberes sini aku lanjut nyapu-nyapu karena aku gak betah banget ya banyak banget kotoran di bawah nih jadi debu-debu atau apa dan ini juga aku sambil gak pelapin kompor karena memang ini kompornya berminyaknya karena cipratan dari tahu nih jadi nanti kalau misalkan tahu sudah rapi aku juga sudah rapi untuk beberes di dapur gitu ya mams jadi emak-emak juga kalau misalkan masak itu sambil disambi-sambi ya dan ini tahu aku sudah mulai matang alhamdulillah ya mams ini masakan aku sudah rapi ada sayur tumpang dan juga goreng tahu pokoknya ini menunya menu sederhana banget ya lanjut lagi ya mams ini aku mau apa mau makeover untuk dapur aku dan ini sebelumnya ya mams jadi untuk dapur aku sebenarnya mejanya sebelumnya ada disini nih mams di pojokan ya dan ini sedang aku pindahkan ya ke bagian sebelah deket apa tadi ya tembok yang kotak obat itu jadi ini sudah bergeser mulai digeser gitu ya mams ini video lamanya sebelum aku pindahkan dan ini juga mejanya sudah aku ganti untuk taplak mejanya jadi posisinya sebenarnya ini tadinya deket kompor dan ini aku rubah jadi meja makannya atau lemari piringnya nanti aku geser deket kompor gantian ya jadi aku putra arah gitu dan ini menurut aku nah ini dia ya mams untuk mejanya sudah di makeover jadi sudah diganti untuk taplak mejanya aku pakai yang seperti ini aja jadi kayak bahan serat kayu gitu ya ini tuh kayak model apa ya taplak meja yang licin gitu aku lebih suka pakai yang ini dibanding yang kemarin aku beli online gitu ya mams jadi itu cepat luntur kalau ini enggak ya ini gampang ngebersih ini juga nah ini juga sebelumnya ya untuk dapur aku seperti ini sebelum di makeover jadi temboknya itu banyak bekas-bekas semen bolong-bolong seperti ini jadi ini akan aku apa pasangin wall wall foam ya wall sticker yang foam itu yang 3D yang model bata ini dia ya sebelumnya oke ini dia mams untuk makeovernya jadi lupa suami yang ngerjain ya ini yang bagian atasnya sudah selesai tinggal bagian tengahnya gitu ya mams dan itu yang bagian atasnya mohon maaf banget gak ke record ini lanjut ke bagian bawah dan ini aku mau coba gitu mams jadi aku disuruh coba pasang wall apa wall sticker ini dan seperti ini ya mams tinggal kita tarik aja terus nanti dipasin aja untuk posisinya ya supaya garisnya lurus nah seperti ini mams dan ini lanjut ya ini yang ngelanjutin itu pak suami karena anakku tuh rewel banget dia tuh minta makan gitu mams jadi ini aku tinggalin biar pak suami aja yang masang karena kalau yang masang pak suami itu rapi banget teliti banget jadi lebih baik aku serahkan kegaji aja ya karena aku pasang-memasang ya nih dan seperti ini ya mams untuk cara masangnya nih jadi disini tinggal kita tarik aja untuk lemnya nih yang di dalam terus tinggal disamakan untuk garisnya dan ditekan-tekan ini diulangi sampai habis dan ini untuk temboknya itu gak aku cat lebih dahulu ya menurut aku ini gak menerawang jadi hasilnya tuh bagus ya untuk apa nih si wall stickernya ini yang model 3D foam ini ya karena kan gak terlalu tipis banget ini tuh dan kemarin ini aku pesen untuk pajangannya ya ini mom's kitchen ini untuk temen-temen yang mau sama nanti linknya aku taruh di deskripsi ini untuk pajangan yang selanjutnya ini cuma pajangan lama ya mams jadi aku masukkan kesini oke mams ini dia hasilnya ya untuk dapur aku penampakannya setelah aku makeover sedikit ya ini berubah warna ya tadinya tuh orange mom semua ini untuk wall stickernya jadi sekarang aku rubah ini jadi warna putih ya putih batak gitu dan diatasnya aku kasih pajangan sedikit supaya manis akhirnya ya mams kenyataan ya dibawahnya tetap ya beneran makan dengan lau sayur tumpang tadi ya sederhana banget nah ini ya penampakan dapur aku mams terima kasih banyak buat mams dan temen-temen semua yang sudah menonton sampai akhir ini kalau kita ketemu lagi di video aku selanjutnya ya mams wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati